Intro Pagi hari di Pekalongan tuh bagus sekali Gak sia-sia deh bangun sepagi ini untuk menyusuri pantai Intro Kota Pekalongan ini berada di jalur pantai utara Dan tepatnya sekarang kita lagi berada di Pantai Selamaran Apa sih yang seru deh Pantai Selamaran nih? Nah ada kisahnya Pasaran kan? Kalau di Pantai Selatan kita mengenal dengan adanya Nyai Roro Kidul Nah kalau di Pantai Utara Konon katanya ada legenda Dewi Lanjar Nah Pantai Selamaran ini adalah tempat istana gaibnya Konon katanya Dewi Lanjar adalah seorang wanteng sedang berduka Karena ditinggal pergi oleh suaminya Dalam perkataannya ia bertemu dengan Ratu Kidul Dan memohon untuk menjadi muridnya Selanjutnya Dewi Lanjar pun menjadi penguasa Pantai Utara Kalau di laut yang kental dengan kisah misis gini Pasti ada yang namanya sesaja Selain terkenal dengan legenda Dewi Lanjar Pantai Selamaran ini juga menarik buat suka mancing Panas-panasan di Pantai Paling enak Mending-endingnya Mas? Iya Itu asyamur kayak gitu ya? Iya Enak juga ya Emang mau? Mau? Beli sendiri Emang mau beli Liatin ya Saya cari minuman paling enak satu pekalungan Ntar ga gue bagi lo Bu Saya cari dulu ya bu ya Dia nih oriental capnyonya siluet Since 1920 Ini minuman paling terkenal sepekalungan Duh udah ga tangan banget nih Mas mas jangan dibuka dulu mas Hah kenapa? Ini sampel buat display aja Oh ini ga boleh diminum? Iya Boleh sih tapi ya ada yang mau diminum Aduh pengen dingin ada Ada Mau dong Mau yang rasa apa? Ada rasa apa aja sih? Ini ada yang kopi Kopi Rambos Rambos Nanas Lemon Orange Sama sirsac Sirsac Saya cobain yang Yang pak enak? Yang bestsellernya biasanya kopi mocha Boleh cobain kopi mocha deh Siap Di pekalungan ini ada minuman tertua Bahkan minuman ini ada sebelum minuman bersoda Yang paling terkenal itu ada di Indonesia Berarti kalau kakek buyut sekarang generasi ke Saya sendiri kelima Kelima ya? Ya Mamak kemuka Nasi seger ya dingin-dingin Apalagi suasananya pekalungan itu Wana sepol Iya betul Cuma saya perhatiin ya Selain daripada resep Terus ini mereknya Semua rasa dari tahun 19-19 Tapi tempatnya juga kayaknya Vintage Vintage banget ya Sampai kursinya ini zaman dulu juga Kacanya Pintu Suasanya Dari bangunan sendiri dari pemerintah Kita gak boleh dilubah Oh cagar budaya ya maksudnya Maksudnya rintis Tapi pabriknya masih disini? Iya sih masih disini Wah mau liat dong Ada di sebelah kan Ayo yuk Wah keren juga nih Minuman tertua dengan pabriknya yang langsung Di belakang rumah Dan semuanya masih dikerjakan oleh tangan manusia Tahap pertama adalah Pencucian botol Kemudian mulai diisi oleh mesin tenaga manusia ini Liat deh mesinnya Mesinnya aja udah berasa kuno ya Apalagi minumannya Tapi sayangnya Mesin yang dari tahun 1920 udah rusak Dan ini adalah mesin pengganti Tetep keren sih Dari tahun 1920 Baru dua kali loh Ganti mesin Kece ya Wah tapi ini bener-bener Zaman sekarang udah jarang juga ya Nemuin botol Botol apa Beling gini ya Iya Rata-rata udah Ganti kemasan ke plastik Dari zaman dulu botolnya beling? Iya Beling Ini dari botol pertama Terus ada yang Sudah sejak mulai bisa printing Kita pajang semua disini Gimana-gimana botol pertama Berarti dari tahun 1920 masih ada? Masih Kalau mesin pertamanya udah gak ada Botol pertamanya Masih ada dong Ini botol pertamanya Wah Look at this Luar biasa Ini sisa satu doang Iya Tinggal satu-satu Isinya juga Original Ini dulu rasa apa nih? Udah yang kopi ya berarti Mungkin yang kopi Gile Zaman dulu namanya Air Belanda Seru banget Dan ini dia tutupnya pake Keramik Ya ampun Wah keren banget Keren, keren, keren Lalu dia ganti jadi Tidak mulai printing Ini tahun 1965 kayak gini 60-an Wah gini Teleponnya masih 3 angka itu Wah teleponnya 3 angka Keren, keren, keren Ini bagian dari sejarah loh Bener-bener loh Wah Harga botolnya juga masih lama Uang botol 2 rupiah Oh iya harga botolnya 2 rupiah Dilarang membeli, menjual, merusak, atau memakai botol ini untuk apa-apa Atau oleh siapapun juga Wah seru banget Ya wes Aku mesti jalan Ini aku bawa boleh? Ya boleh Baik banget sih apa-apa boleh Enggak lah jangan ini biar orang-orang bisa lihat sejarahnya Ya kan Bagian dari heritage-nya Terima kasih banyak ya Mas Didia Sukses terus ya Nah kan udah banyak banget lihat di kota Pekalauan ini Selain kerajinannya jadi warisan budaya Kayaknya masyarakatnya juga patut diacungi jempol Kerukunan dan gotong royong mereka itu keren banget Contohnya seperti membuat kapal laut sebesar ini Tidak ada ngelufnya Terima kasih telah menonton